Intro Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe Agar channel Salva Health bisa terus berkembang Sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis Ya, baik ya, Assalamualaikum Wr. Wb Baik, selamat pagi sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat health dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke Baik ya, jadi bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, oke Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Kemudian yang sudah berhasil sembuh ya Dari penyakit anusmia ataupun sinusitis ataupun penyakit gaguan hidung yang lainnya Jangan lupa untuk memberikan feedback-nya atau respon baliknya ya Jadi, testimoni teman-teman itu bisa memotivasi teman-teman yang lain yang saat ini sedang berjuang dari kesembuhan, oke Ini kita akan membacakan lagi ya testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh dari penyakit anusmia, oke Ini adalah testimoni dari Instagram Assalamualaikum, Alhamdulillah setelah saya coba dalam waktu seminggu Tapi gak rutin, hanya tiga kali Hidung saya sudah bisa mencium bau 100% Wah mantap ini, langsung 100% Makasih bang infonya, semoga selalu disehatkan Amin Ya kemudian kita bales Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat selalu ya Oke, mantap nih Ini kemudian ada lagi Apa ini dari Youtube ya Dari akun Eni Sumaryani Assalamualaikum Saya sudah tiga hari terkena anusmia Alhamdulillah saya menemukan channel ini Barusan saya melakukan irigasi nasal Dan berhasil Minta doanya mudah-mudahan Dengan melalui irigasi nasal Allah sembuhkan penyakit saya Amin Kemudian kita bales Assalamualaikum Amin ya Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Selamat teman-teman Beruntung menemukan channel ini ya Jadi dengan melalui irigasi nasal ya Penyakit anusmia yang dialami teman-teman itu Insya Allah pasti bisa sembuh Ya ratusan orang sudah sembuh Sekarang giliran teman-teman untuk sembuh Oke Nah kemudian ini ada lagi Alhamdulillah Berkat irigasi nasal Aku lihat Youtube Mas Safahel Aku sekarang sudah bisa nyum wangi-wangian Lagi Sudah 80% Makan juga sudah ada rasanya Alhamdulillah Kemudian kita bales Alhamdulillah sehat selalu ya Oke Nah jadi ini ya Jadi tips Bagi teman-teman yang baru melakukan irigasi nasal ya Intinya jangan takut-takut ya Jangan ragu-ragu Oke Ya kemudian pastikan menggunakan Perbandingan garam dan air itu yang pas Jangan kebanyakan garam Namun jangan terlalu sedikit garam ya Jadi kalau misalkan garamnya itu terlalu sedikit Nanti akan terasa perih di hidung Kalau kebanyakan nanti pengarir Jadi perbandingan yang bagus itu adalah 1 gram garam Perbanding dengan 100 ml air ya Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan airnya 500 ml atau 500 cc Garamnya kurang lebih ya 5 gram Oke Itu ya Jadi ya apa Bisa dikonversi di cek di youtube ya Oh di youtube Di google ya Jadi misalkan Setengah sendok teh atau setengah sendok makan itu berapa gram ya Bisa dikonversi seperti itu Oke Nah kemudian ini ada testimon lagi dari Wilia Susanti Kak thank you Aku sembuh total Gak sempai 4 minggu Udah bener-bener Bisa nyium wangi-wangian lagi Wah mantap ini sembuh total ya 4 minggu Berkah ya kak Semoga jadi ladang pahala buat kakak Aku bener-bener lakuin apa yang kakak saranin Nasal irigasi ya Masya Allah Tabaraka Allah Senang banget bisa nyium-nyium wangi-wangian lagi Thank you kak Oke Ya Alhamdulillah ya Sehat selalu Oke mantap ini ya Sembuh total Gak sampai 4 minggu Oke Jadi teman-teman ya tetap rutin ya Irigasi nasal ya Jangan panik Jangan bingung ya Semua penyakit itu bisa sembuh Baiknya mungkin cukup sekian untuk testimoni kali ini Tetap sehat teman-teman semua Tetap semangat ya Tetap jaga kesehatan ya Multivitamin minimal seminggu sekali Jangan lupa dirutinkan irigasi nasalnya Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya